Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang ada di grup mancing mania terlocor area ini suasana mancing saat hari minggu ya tanggal 28 kemarin yang beramat di desa leboh kecamatan Sidoarjo ya ini untuk teman-teman yang mancing disini di sistemnya sistem tebas kolam ini kolamnya Pak Lura yang dimana harga tiket mancingnya yaitu Rp150.000 itu ya mungkin jarang mancingnya itu terserah ini ada yang pakai tiga akan lebih juga ada ikan sementara yang paling banyak diangkat itu ikan mujaer dan ikan bawal itu ikan yang ada di kolam ya bapak ini strek bawal dan lebar kolam sendiri itu lebarnya cuma 4 meter itu ikannya banyak sekali yang strek mungkin teman-teman yang ada di video ini ya jangan lupa diikuti Facebook admin ini ya nanti saya bagikan video-video lain dari kejauhan atau yang strek bawal mohon maaf posisi HP ini sekarang lagi saya miringkan karena tidak sadar saya mau saya berdirikan untuk tayangan visual paling banyak itu strek mujaer dan bawal mungkin kalau admin datangnya lebih awal itu pasti teman-teman ini buahannya sekali yang strek karena admin datangnya telat sementara admin ketinggalan ini teman-teman yang strek mungkin di video ini ada teman-teman atau bapak-bapak yang terekam video di dalam admin ini ya jangan lupa diikuti Facebook admin nanti admin videokan tentang mancing di Sidoarjo tentang suasana sungai yang mabuk di Sidoarjo tentang jajanan yang di Sidoarjo juga ya bahkan lomba-lomba galatama juga saya ada di situ jadi admin bisa mengupload video terus dan untuk teman-teman tinggal mengikuti video-video admin ya kita lanjut melihat orang mancing dulu ya banyak sekali teman-teman yang strek ini itu dari kejauhan itu ada bapak-bapak yang orangnya atau kerumbu mancingnya itu jatuh ya itu dari kejauhan itu ada bapak-bapak yang orangnya atau kerumbu mancingnya itu jatuh ya sehingga ikannya tidak terlepas itu ikan mujar lagi yang didapat tapi lumayan untuk ukurannya ya sudah empat jari sampai lima jari itu kuliah mancing kayak lomba 17 Agustus ini sangat meriah suasana sendiri itu sangat sejuk ya karena di pagi hari juga ada pahun-pahun pisang juga banyak sekali jadi terduh ini mungkin sampai jam 12 ini masih terduh ukuran ikan bawalnya juga segini-segini ya jangan lupa mampir di Facebook admin ya namanya ombak mancing ada ombak-ombak ini ikan si merah bawal merah ini seperti ikan piran saya mungkin digoreng garing sama di sambal itu enak ikan bawalnya ikan bawalnya keras sekali hati-hati ya bapak-bapak untuk melepas mata kail karena ikan bawal itu terkenal sangat lindah sekali nah dan untuk bapak-bapak di seberang ini tuh ya yang agak gemoy dikit ini itu setrek berkali-kali tuh bapak ada avatar The Legend of Hank juga yang ikut menemani saudaranya mancing seperti biasa ikan bawal itu sangat keras sekali jangan gegabah untuk melepas mata kailnya ya karena mungkin pemancing ini juga lebih dari dua mata kail juga bisa ini yang terkali di kolam yang terkali di video admin ya ikan patin juga banyak sekali di kolam ukurannya segitu mungkin itu bobot sekitar dua atau lebih sampai setengah kilo lumayan kalau dapat ikan patin bagaimana suasana kolamnya sangat secuk kan jadi nggak bakal kepanasan kalau mancing kesini lagi setrek lagi setrek ikan bawal bapak ini lagi ya yang setrek bawal ini besar sekali tuh setengah kilo lebih tuh kan bawal segitu ya setrek lagi ikan bawal ya lanjut ke bagian yang timur ya saya videokan ini ukuran bawalnya segitu terima kasih untuk memberikan contoh ukuran ikan bawal mungkin yang terekam di video admin ya jangan lupa komen dan like dan jangan lupa ikuti Facebook admin dan lihat-lihat YouTube admin ya ombak pancing jangan lupa saya bagikan semua video yang ada di Sidoarjo baik itu mancing sungai yang lagi munggut atau ikan mabuk ya dan mancing lomba 17-an juga lomba kalatama pasti seru bahkan admin juga menyediakan uang sembunyi di kolam-kolam mancing ya suatu saat pasti terlaksana dan untuk diburu uang-uang yang sembunyi saya yang admin taruh di kolam ya silahkan kalau yang dapat bisa buat mancing di kolam buat membayar tiket mancing ya oke sekian dulu ya dari admin untuk video singkat tentang mancing yang di tanggal 28 bulan Juli itu ya hari Minggu di dasa Leboh kolam pancingnya Pak Lurah oke jangan lupa like dan ikuti Facebook amin wassalamualaikum dan terima kasih selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati